Sebagai seorang fans Marvel sejati, pasti kalian selalu setia menunggu film-film atau serial Marvel yang siap tayang pada tahun ini. Mulai dari film yang memperkenalkan karakter baru sampai yang melanjutkan dari film sebelumnya, sudah kami kumpulkan pada video kali ini. Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah daftar lengkap film serta serial Marvel yang rilis tahun ini. Perlu diingat, karena garis besarnya adalah Marvel, bukan MCU, maka pada daftar kali ini kami masukkan juga film dari luar MCU yang tentunya masih merupakan karakter asli dari Marvel. Seperti biasa, silakan subscribe bagi yang belum sebagai bentuk dukungan kalian kepada kami. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Video ini kita buka dengan Moon Knight, serial MCU yang menjadi pembuka untuk tahun 2022 ini. Garis besar kisah Moon Knight belum banyak diketahui karena bisa sama dengan kisah komiknya atau sedikit dibuat berbeda. Dan dengan minimnya informasi yang didapat, maka pengalaman menonton kita menjadi semakin maksimal karena sedikitnya spoiler yang didapat. Yang jelas, Moon Knight akan mengisahkan seorang pria bernama Stephen Grant yang berprofesi sebagai karyawan di sebuah toko souvenir. Setiap harinya, Stephen mendapatkan kilas balik dan ingatan tentang kehidupannya di masa lalu. Dia menyadari memiliki kepribadian ganda atau disebut juga dengan Dissociative Identity Disorder yang membuatnya berbagi tubuh dengan seorang tentara bayaran bernama Mark Spector. Setidaknya inilah sinopsis singkat yang dibagikan oleh pihak Marvel Studios. Terlihat sinopsisnya sangat sederhana dan minim spoiler. Serial Moon Knight akan dibintangi Oscar Isaac sebagai toko utama, di mana sebelumnya aktor ini sempat memerankan karakter Apokalips alias Ensa Bahnur dari film X-Men. Serial ini dipastikan berbeda dari serial-serial Marvel sebelumnya, karena mengangkat tema pria dengan banyak kepribadian di satu tubuh, dibumbui dengan mitologi Mesir sebagai pelengkapnya. Selain itu, karena karakter Moon Knight yang brutal jika di komik, maka dipastikan Moon Knight akan mendapatkan rating satu tingkat di atas PG-13 menjadi PG-14. Ini berarti anak-anak dengan usia di bawah 14 tahun harus ditemani orang tua ketika menyaksikan serial ini. Memang rating PG-14 masih jauh jika dibandingkan dengan serial Marvel yang semula tayang di Netflix, seperti Daredevil, Punisher, dan kawan-kawan. Namun mengingat Disney yang menginginkan acaranya bisa ditonton berbagai macam usia, keputusan ini mau tidak mau harus bisa kita terima. Moon Knight akan memiliki 6 episode dan dijadwalkan tayang pada 30 Maret, hanya di layanan streaming Disney+. Beralih dari Moon Knight ada Morbius, film Marvel selanjutnya yang siap tayang. Diproduksi oleh Sony dan Columbia Pictures, dan berlatarkan di alam semesta SSU alias Sony Spider-Man Universe, yang menandakan bahwa film ini masih satu universe dengan Venom. Sinopsis singkatnya, Morbius akan mengisahkan seorang pria, ahli biokimia, yang bernama Michael Morbius. Dia memiliki penyakit darah langka sejak kecil, dan dengan kecerdasannya, dia terus mencari obat penyembuh untuk mengobati penyakitnya itu. Upaya yang dilakukannya berakhir dengan penelitian terhadap kelelawar vampir, namun karena suatu insiden, Michael Morbius berubah menjadi sosok menyeramkan yang mirip dengan vampir. Inilah alasan kenapa Morbius memiliki julukan The Living Vampire. Dengan perubahan ini, Morbius mendapatkan banyak kekuatan super, seperti kecepatan, kelincahan, ketahanan tubuh, dan juga ekolokasi. Memanfaatkan kelebihan di atas, Morbius kemudian menjadi anti-hero, dan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Film ini akan dibintangi Jared Leto sebagai tokoh utama. Dia adalah aktor yang sebelumnya memerankan Joker di film Suicide Squad, dan vokalis dari band 30 Second to Mars. Satu hal yang sangat dikenal dari film Morbius adalah, jadwal perilisannya yang berulang kali mengalami penundaan. Semula, Morbius dijadwalkan siap tayang pada Juli 2020. Kemudian Sony memutuskan agar diundur, dan tayang pada 19 Maret 2021. Dengan kondisi dunia yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, Morbius kembali ditunda dan tayang pada 8 Oktober 2021. Dan hasil akhirnya, film ini dijadwalkan tayang pada 1 April 2022 nanti. Berdoa saja, semoga ini adalah jadwal terakhir, karena jika tidak, ditakutkan penonton akan bosan, dan minat untuk film ini akan hilang begitu saja. Siapa di antara kalian yang penasaran dengan Morbius? Sebagai fans Marvel sejati, kalian wajib menyaksikan film ini, karena sudah pasti, Morbius akan semakin melebarkan kisah dari karakter yang berhubungan dengan Spider-Man, yang lisensinya dimiliki oleh Sony. Morbius siap tayang 1 April, hanya di bioskop terdekat. Selanjutnya, ada film yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh semua fans Marvel, di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan, Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Teaser dan trailer untuk film ini, sudah dibagikan beberapa waktu yang lalu, dan langsung mendapatkan banyak perhatian dari penonton. Walaupun garis besar ceritanya belum diketahui, namun yang jelas, akan ada banyak karakter baru, yang akan dimunculkan di film ini. Beberapa di antaranya, ada lebih dari satu versi Dr. Strange, karakter baru bernama America Chavez, monster multiverse bernama Gargantos, dan juga varian Profesor Charles, yang sudah dimunculkan di trailer. Selain itu, akan ada banyak universe lain, yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, yang juga akan dimunculkan di film ini. Film Dr. Strange in the Multiverse of Madness, kembali diramaikan oleh bintang hebat, yang sudah pernah kita lihat di film MCU sebelumnya. Seperti ada Benedict Cumberbatch, sebagai Stephen Strange, dan juga Elizabeth Olsen, sebagai Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. Dengan tema multiverse, yang dibangun sejak WandaVision, Loki, What If, dan Spider-Man No Way Home, maka Dr. Strange in the Multiverse of Madness, akan menjadi film puncak dari permultiversan, sehingga jelas film ini wajib ditunggu perilisannya. Nah, tapi kalian harus sedikit bersabar, karena film sequel ini akan tayang, pada 6 Mei 2022, di Amerika. Di Indonesia, bisa saja lebih cepat, seperti perilisan film MCU sebelum-sebelumnya. Beralih dari Dr. Strange, film selanjutnya yang akan tayang, adalah Thor, Love and Thunder. Film Thor keempat ini, akan mengisahkan petualangan baru, dari sang Dewa Petir, setelah dia menyerahkan tahta New Asgard, kepada Valkyrie, pada ending Avengers Endgame. Para Guardians of the Galaxy, terlihat menemani Thor, dalam petualangan kali ini, walau kemungkinan mereka berpisah, di tengah jalan. Satu hal yang menarik dari film ini, adalah kembalinya Natalie Portman, sebagai Jane Foster, kekasih dari Thor, yang terakhir kali terlihat, sejak film Thor, The Dark World, 2013 silam. Dalam sebuah acara, bahkan Natalie dipastikan menjadi Thor, dengan penyerahan Mjolnir secara simbolik, yang dilakukan oleh sutradara Taika Waititi. Film ini akan diramaikan oleh banyak bintang besar, seperti Chris Hemsworth, Chris Pratt, Dave Bautista, dan bintang besar yang lainnya. Namun yang menarik adalah dipilihnya Christian Bale, yang ditunjuk menjadi musuh utama, bernama Gore, The God Butcher, sosok mengerikan, yang sangat membenci dewa, dan memutuskan untuk membantai mereka semua. Wah, belum bisa dibayangkan, akan seperti apa jadinya. Teaser atau bahkan trailer untuk film ini, masih belum diberikan oleh Marvel Studios, namun pasti akan segera dirilis, mengingat kebiasaan Marvel Studios, yang sering merilis trailer sekitar kurang lebih, 3 bulan sebelum filmnya tayang. Sangat seru melihat Thor yang kembali bersama Jane Foster, dan juga King Valkyrie, dalam perjuangan mereka untuk mengalahkan musuh utama. Thor Love and Thunder, dijadwalkan tayang pada 8 Juli tahun ini, hanya di bioskop terdekat. Berikutnya ada serial berjudul Seahawk, yang akan tayang di Disney+. Serial ini mengisahkan seorang wanita, yang berprofesi sebagai pengacara, dan dia bernama Jennifer Walters, diperankan oleh aktris bernama Tatiana Maslany. Menariknya, Jennifer sendiri adalah sepupu dari Bruce Banner, alias Hawk, yang selama ini sudah sangat kita kenal. Entah bagaimana Jennifer berubah menjadi Seahawk, namun jika kita melihat referensi dari komik, Jennifer mendapatkan kekuatan, dan berubah menjadi Seahawk, setelah menjalani proses transfusi darah, dari Bruce Banner ketika dia mengalami suatu insiden berdarah. Dari sinilah, Jennifer Walters mendapatkan kekuatannya, namun sedikit berbeda dengan Bruce, dia lebih bisa menguasai kekuatannya, saat berubah menjadi sosok monster hijau. Garis besar dari serial ini, masih belum banyak diketahui, namun yang jelas ada sosok Titania, yang diduga kuat, akan menjadi musuh utama yang harus dilawan Seahawk. Titania adalah karakter yang sudah cukup lama dimunculkan di dalam komik, tepatnya pada tahun 1984, dalam event Secret Wars. Memiliki nama asli Mary McParrant, semula dia adalah wanita biasa, namun berubah menjadi sangat kuat, setelah diberi kekuatan oleh Dr. Doom, dengan tujuan utama, untuk mengalahkan para Fantastic Four pada kala itu. Dan karena si Hawk dikisahkan bergabung dengan Fantastic Four, maka Titania menjadi lawan yang sengit baginya. Karakter super villain ini, akan diperankan oleh Jamila Jamil, dan apakah originnya sama dengan komik, kita belum tahu. Jika memang sama, maka kita bisa melihat Dr. Doom, untuk pertama kalinya, muncul di MCU, sebelum di film Fantastic Four yang akan datang. Pertarungan seru antara dua karakter CGI, yang juga dua wanita perkasa, akan kita saksikan dalam serial ini. So, wajib banget buat masukin serial ini ke daftar watchlist kalian. Serial Si Hawk sudah menyelesaikan proses shooting sejak akhir 2021 lalu, namun sejak video ini dibuat, belum ada tanggal pasti kapan serialnya akan ditayangkan. Pihak Disney dan Marvel masih memasukkannya ke dalam kategori TBD, alias To Be Announced, yang artinya akan segera diumumkan tanggal penayangannya. Perkiraan serial ini akan rilis pertengahan tahun 2022 ini, dan jika sudah ada jadwal pastinya, kami akan tambahkan di kolom deskripsi. Kemudian ada serial Miss Marvel, yang juga tayang tahun ini. Miss Marvel jika di dalam komik, mengisahkan seorang remaja, bernama Kamala Khan, yang sangat terobsesi dengan Avengers, terlebih sosok Kapten Marvel yang sangat diidolakannya. Dia mendapatkan kekuatan setelah terkena Kabut Erijen pada suatu malam, yang membuatnya mendapatkan kekuatan berupa shape-shifting, di mana Kamala mampu berubah menjadi sosok siapapun, dan bisa membesar serta mengecilkan anggota tubuhnya sesuka hati. Dengan dibuatnya serial Miss Marvel, maka Disney dan Marvel Studios memiliki tujuan untuk mengangkat tema keberagaman manusia, mengingat Kamala adalah karakter beragama Islam, dengan keluarga yang dikisahkan sangat taat beragama. Satu tema yang jarang dimunculkan, atau bahkan baru kali ini, diterapkan pada proyek film atau serial superhero. Entah bagaimana penyampaian kisah dari Miss Marvel di versi live action nanti, apakah akan mengambil referensi dari komik, atau dikembangkan sendiri, kami masih belum tahu. Satu fakta yang diketahui, berdasarkan foto bocoran promosi, dan foto adegan pengambilan gambar, sepertinya Kamala memiliki kekuatan yang dibuat berbeda, di mana dia bisa membesarkan anggota tubuhnya, namun kekuatan itu berwujud seperti hologram, bukan asli dari anggota tubuhnya secara langsung. Hal ini sedikit membuat kecewa para pembaca komik, yang lebih menyukai kekuatan Kamala, seperti kisah aslinya. Perlu diketahui juga, sekarang serial ini masih dalam tahap reshoot, mungkin untuk memperbaiki kekuatan Kamala, agar mirip seperti versi komiknya, dan bisa dipastikan serialnya akan rilis, mendekati akhir tahun, walaupun Disney menjatuhalkannya, untuk tayang pada musim panas tahun ini. Kita doakan saja yang terbaik untuk serial ini, agar sesuai dengan ekspektasi para penggemar, dan bisa segera tayang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu, serial ini memang sengaja dibuat, untuk memperkenalkan sosok Kamala, yang kelak akan bergabung, dalam film The Marvels, bersama Captain Marvel, dan juga Monica Rambeau. Kemudian, jika daftar sebelumnya adalah film live action, maka film berikutnya adalah film animasi. Ya, ini adalah kelanjutan dari film Spider-Man Into The Spider-Verse, yang diberi judul Spider-Man Across The Spider-Verse Part 1. Sinopsis resmi untuk film ini sudah dirilis oleh Sony, dengan garis besar cerita, yang akan mengisahkan petualangan epic, dari Miles Morales, dari kehidupan damai di Brooklyn, sampai melintasi multiverse, untuk bergabung dengan Gwen Stacy, dan tim barunya, yang berisikan banyak varian Spider-Man, untuk berhadapan dengan pejahat yang lebih kuat, dari yang pernah ditemui. Sinopsis yang sangat singkat, namun membuat penasaran. Menariknya, jika di film pertama, Spider-Man 2099, hanya dijadikan cameo saja, di film sequel ini, dia akan mengambil peran yang cukup besar, jika kita melihat cuplikan singkat, dari teaser yang dibagikan. Apakah film ini bisa kembali menorehkan prestasi, dan menyabet piala Oscar, seperti film pertama? Dan apakah ada varian Spider-Man lawas dari Jepang, alias Suhaidaman, yang akan dimunculkan di film ini? Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1, bisa kita saksikan pada 7 Oktober, dan untuk Part 2, akan dirilis tahun depan. Selanjutnya, ada film yang membuat kita kembali bersedih, jika mengingatnya. Film apalagi kalau bukan, Black Panther, Wakanda Forever. Film ini masih melanjutkan dari film pertama, namun tanpa kehadiran T'Challa, sebagai sang pemimpin dari Wakanda. Ini karena keputusan Marvel Studios, yang tidak akan memunculkan T'Challa, baik diperankan oleh aktor lain, maupun melalui CGI. Karakter T'Challa akan dikisahkan tewas, mengikuti Chadwick Boseman, yang juga sudah menutup usia, 28 Agustus 2020 lalu. Film ini dipastikan akan didedikasikan, untuk mendiang Chadwick Boseman, yang sangat bertalenta, dan profesional dalam bekerja. Terbukti dengan dirinya, yang tetap memainkan karakter, berarmor vibranium itu, padahal sudah didiagnosis menderita kanker, dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa ada satupun rekan-rekan dari Marvel, yang diberitahu, mengenai hal ini. Semoga, pihak Marvel Studios, bisa mengeksekusi sequel Black Panther ini, dengan Ciamik, sebagai wujud penghormatan, kepada mendiang Chadwick Boseman. Nah, satu hal yang menarik dari film ini adalah, adanya bocoran kuat, yang mengatakan, bahwa dalam film ini, kita akan melihat pertarungan, antara rakyat Wakanda, melawan bangsa Atlantis, yang dipimpin oleh Namor. Ya, kalian tidak salah dengar, sosok Namor, akan dimunculkan di sini, dan diperankan oleh aktor, bernama Tenok Huerta, sesuai sumber akurat, yang kami dapat. Bukti lain adalah, set shooting, yang memperlihatkan kolam besar, guna menampilkan adegan bawah laut, di film ini. Dengan kekosongan tahta di Wakanda, ditambah konflik panas dengan Atlantis, film Black Panther Wakanda Forever, sangat sayang, jika sampai kalian lewatkan. Film ini direncanakan tayang, pada 11 November 2022 ini. Kemudian untuk penutup, ada serial berjudul, Guardians of the Galaxy Holiday Special, yang akan rilis saat musim liburan. Para pemain film, Guardians of the Galaxy, yang sudah kita kenal, dipastikan kembali, untuk meramaikan serial ini. Masih belum ada bocoran, mengenai seperti apa, kisah yang akan disampaikan disini, namun yang jelas, serial ini bisa menjadi jembatan, antara Thor, Love and Thunder, dan film Guardians of the Galaxy Vol. 3. Semoga saja, ada banyak kejutan, yang dimunculkan di serial ini, dan kita bisa menyaksikan Adam Warlock, untuk pertama kalinya, sebelum penampakannya yang lebih besar, di film ketiga. Dan itulah, daftar film dan serial Marvel, yang bisa kalian saksikan tahun ini. Berdoa saja, semoga tidak ada halangan, di kemudian hari, agar kita bisa menyaksikan semuanya, dengan kondisi sehat walafiat. Sekarang, coba tulis di kolom komentar, mana ada di daftar di atas, yang pengen banget kalian tonton, dan yang sudah kalian tunggu sedari lama. Demikian video kita kali ini, silahkan like, jika menurut kalian menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, Marvel Indo Out, sampai jumpa, di video lainnya. selamat menikmati, selamat menikmati! Terima kasih telah menonton